Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih amin selamat menikmati selamat menikmati yang akan kita dapat pada malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hilang sama teman-teman di sebelahnya, katakan, senang deh kamu datang malam hari ini. Dan silahkan teman-teman boleh duduk, saudara boleh duduk. Saya membawa salam dari Singapura, dari Gereja City Harvest. Saya percaya kurang lebih empat atau lima tahun yang lampau, adalah terakhir kalinya saya datang ke Aruna untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi sudah cukup lama, sehingga sebab beberapa tahun terakhir cukup sibuk buat saya. Karena itu saya senang sekali bahwa di akhir minggu kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada teman-teman semua di tempat ini. Karena itu mari kita masuk di dalam doa. Bapak kami berterima kasih untuk sore hari yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Bahkan ketika kami memuji dan menyembahmu, kami merasakan hadiratmu di tempat ini. Kami minta Tuhan datang dan bicara kepada setiap kami. Ubahkan kehidupan kami, ya Bapak. Jadi kami membuatkan sisa ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang Tuhan sama-sama katakan, Amen. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus, haleluya. Malam hari ini saya ingin bagikan bagi saudara semua dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab berkata kepada kita bahwa kita adalah bangsa atau generasi yang terpilih. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang sudah memilih kita. You see, very often as young people, we thought we have many self-doubt and self-condemnation. Seringkali kita sebagai anak-anak muda, kita seringkali memiliki banyak keraguan tentang diri kita sendiri. We tend to compare with our friends and our colleagues. Dan kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan teman-teman di sekeliling kita. Dan seringkali kita beranggapan bahwa kita ini tidak sebaik atau tidak sehebat seperti orang lain. Dan seringkali kita beranggapan dan berpikir bahwa, wah aku tidak akan pernah bisa mencapai apapun di dalam kehidupan ini. Dan seringkali ada suara-suara yang berbisik di kepala atau di telinga kita yang menyatakan bahwa, Oh, aku ini tidak berguna, aku tidak ada apa-apanya. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita semua bahwa kita ini bukanlah sebuah kecelakaan, kita dipilih oleh Allah. Bahkan kata terpilih di dalam firman Tuhan adalah artinya dipilih dengan cermat. Sebagai contoh, ada empat kap air di sini. Kalau misalnya, malam hari ini saya memilih untuk meminum dari salah satu kap air putih yang sudah disediakan ini, untuk bisa menyeleksi atau memilih dari semua pilihan yang ada, dan saya harus pilih dan menentukan pilihan saya. Dengan penuh perhatian dipikirkan. Bukan karena kecelakaan. Saya bilang, Pastor, kenapa kamu pilih kap yang satu ini? Karena di dalam hati saya, menurut saya ini adalah yang terbaik. Mungkin semuanya rasanya sama sih. Tapi menurut saya yang ini tetap yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Makanya saya pilih yang satu ini. Di hari Tuhan memilih Anda, hari ini saudara duduk di tempat ini, saudara ini bukan kecelakaan. Di Indonesia, penduduk yang lebih dari 200 juta orang, jumlahnya. Allah sudah memilih engkau dan menaruh saudara di sini. Sebab di dalam hati dan pikirannya, dia berpikir engkau yang terbaik. Mari bilang sama teman-teman di sebelah yang bilang, kamu yang terbaik. Amen. Kamu yang terbaik. Terbaik. Terbaik means the best. Terbaik. Kamu yang terbaik. Hallelujah. I'm learning Indonesian. Amen. Beri aplaus, saudara. Kita ini bukan kecelakaan, saudaraku. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa dia sudah panggil kita keluar dari kegelapan. Kita dijadikan kudus supaya kita bisa menjadi hamba-hamba atau pelayan-pelayannya Tuhan. Untuk bisa menyatakan kemuliaannya. Alkitab menyebutkan kita sebagai imamat yang rajani. Kita disebut sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, tujuan kita ini dilahirkan baru di dalam Tuhan, bukan supaya nanti kita selamati masuk surga. Seringkali kita cuma berpikir sampai di situ saja, oh Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah buat kita lahir baru supaya nanti setelah mati kita masuk ke surga. Kalau cuma itu satu-satunya tujuannya, maka di hari ketika Anda lahir baru dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang baik, saya mestinya langsung aja Anda buru-buru dikirim pulang ke rumah Bapak. Kenapa kau masih tetap hidup di dunia? Mungkin di hari ketika kau menerima Kristus, oh saya harus siapin senapan mesin. Dan saya langsung mengajak semua mata dipejamkan. Tidak boleh ada yang lihat-lihat. Kita akan berdoa bersama. Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan kau akan mengalami lahir baru dalam waktu satu saat lagi. Ketika kau membuka mata kembali, kau tidak akan melihat saya lagi. Engkau langsung melihat Yesus di surga. Apakah kau siap saat ini? Dan saya siapkan senapannya. Dan send semua orang ke rumah Bapak. Kenapa kau masih di sini? Tapi kenapa kau dibiarkan di bumi? Karena Allah punya tujuan untuk kehidupan saudara. Kita semua punya tugas di bumi ini harus kita lakukan. Kita adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Amen. Mari katakan, aku adalah hamba Tuhan. Adulabah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Amen. Jadi kita adalah hamba-hamba atau pelayan-pelayan Tuhan. Tujuan dari Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan. Untuk membawa kita masuk dalam hidup yang kudus. Yaitu supaya kita pada akhirnya bisa melayani Allah. Supaya kita bisa menjadi saksi bagi hadirat maupun kuasa Tuhan di muka bumi ini. Untuk bisa menjadi saksi bahwa Allah sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Kita ini dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. So you could be a student in school. Karena itu bisa jadi saudara adalah seorang pelajar di sekolah. You could be an engineer. Engkau mungkin saja menjadi seorang insinyur. Maybe an architect, a teacher. Atau mungkin kau seorang arsitek, kau seorang guru. Or a businessman. Atau mungkin seorang pengusaha. But that's not who you are. Tetapi bukan itu siapa anda sesungguhnya. Those are your occupation, your job. Semuanya itu adalah pekerjaan anda saja. Dan pekerjaan itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Like you are a student now. You may not be a student forever. Misalnya saudara saat ini adalah mahasiswa. Engkau kan tidak mungkin selama-lamanya jadi mahasiswa. Those are just occupations. Ini semua cuma sekedar pekerjaan kita sementara. But there's something that's unchanging. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Whether you're young, you're middle age, or you're old. Entahkah engkau masih muda, usia pertengahan, atau sudah tua. We are first of all called to be servants of God. Kita semua pertama-tama dipanggil menjadi pelayan atau hamba-hamba Tuhan. When you are a student, you are servant of God. Ketika engkau jadi mahasiswa, engkau adalah hamba Tuhan. When you graduate, you become a working person, you are a servant of God. When you get married, and you have children, you are still a servant of God. Ketika engkau menikah, dan engkau memiliki anak, engkau tetap menjadi hamba Tuhan. We are called to serve our Lord Jesus Christ. So we got to get our perspective right. Sehingga kita harus membenahi perspektif atau cara pandang kita. Because very often, we are so caught up with all the distractions in life. Sebab seringkali kita ini terjebak dengan berbagai macam hal-hal yang mengalihkan perhatian dalam hidup ini. Oh, pastor, you know what? I'm busy chasing after this girl. Oh, pastor, pastor, tahu gak? Saya sibuk loh ngejarin cewek ini. I have no more time to serve the Lord. Saya gak ada waktu deh buat melayani Tuhan. Pastor, you know now I'm doing a doctorate. Pastor, tahu gak? Saat ini aku lagi mau ambil gelar dokter loh. Very busy. Sangat sibuk banget. I have no time to come to church anymore. Gak ada waktu buat pergi ke gereja lagi. Oh, pastor, pastor. Oh, pastor, pastor. Now I have five children. Sekarang aku sudah punya lima anak loh. Very busy. Sibuk banget. Gak bisa melayani Tuhan lagi. Our perspective got to change. Whether you're a student. Entahkah engkau adalah mahasiswa. Working adult. Engkau adalah orang yang sedang bekerja. Atau engkau sudah menikah. You have children. Punya anak-anak. Engkau selama-lamanya adalah pelayan bagi Yesus Christus. Amen. Amen. Won't you give the Lord a big hand clap, shall we do it? Hallelujah. Hallelujah. So, the unique characteristic, if you want to be a servant of God. Karena itu, karakteristik yang unik. Kalau kita mau sungguh-sungguh jadi pelayan atau hamba-hamba Tuhan. The characteristic is to be holy. Karakteristiknya adalah menjadi kudus. Holiness. Kekudusan. Holiness. Kekudusan. Everybody say kekudusan. Sama-sama. Kekudusan. Okay, one more time. Satu, dua, tiga. Kekudusan. Amen. Look at Leviticus 20 verse 26. Di dalam imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Supaya kamu menjadi milikku. Kita harus menjadi kudus kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sebab Allah itu adalah kudus. Jika kau ingin membawa hadiratnya. Kita harus belajar menjadi kudus sebab dia adalah kudus. Tetapi sebenarnya apa itu artinya menjadi kudus? Menjadi kudus itu bukanlah berarti kita harus menarik diri kita jauh-jauh dari dunia ini. It is not to hide yourself in a bunker and say, oh I see no evil, hear no evil, speak no evil. Bukan berarti bahwa kita harus bersembunyi di dalam ruangan bawah tanah dan berkata aku tidak mau mendengar apa yang jahat, melihat apa yang jahat dan berkata apa yang jahat. Bahkan sama seperti yang Yesus katakan, dia berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, Yohannes 17 ayat 18. Sehingga kita telah diutus ke dalam dunia. Tetapi dia berkata bahwa aku ini bukan dari dunia, engkau ini bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sehingga memang kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Sebab sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk bisa menjadi garam di bumi ini dan terang di dunia ini. You see the fact is in this world, we will not be exempted from the temptations and the evil that confront us daily. Sedaraku, faktanya memang di dunia ini kita tidak akan bisa dikecualikan atau tidak akan kebal dari pencobaan-pencobaan yang terus-menerus menyerang kita tiap-tiap hari. Perhatikan saja Tuhan Yesus. Kita masih ingat pada waktu Yesus melayani di bumi ini, Dia juga tidak dikecualikan, Dia pun tidak bisa meloloskan diri dari pencobaan yang dilemparkan oleh Iblis terus-menerus untuk menyerang Dia. In fact, the Bible says that for 40 days, Jesus was led by the spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Yesus selama 40 hari dibawa oleh roh kudus kepada nggurun untuk dicobai oleh Iblis. Alkitab berkata dengan sangat jelas bahwa Yesus itu dicobai di dalam segala hal, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Dan sedaraku, itulah yang disebut menjadi kudus. Menjadi kudus itu artinya bukan berarti ketiadaan pencobaan itu. It is not the absence of evil. Bukan juga kejahatan itu dijauhkan dari kehidupan kita. Tetapi sebaliknya justru di tengah-tengah dunia. Surrounded by evil and temptation. Justru ketika kita dikelilingi oleh kejahatan dan berbagai-bagai pencobaan. You carry a power and ability to resist the temptation. Justru disitulah kita bisa membawa kekuatan dan kuasa untuk menahan dan menolak pencobaan itu. Dan untuk berkata tidak kepada kejahatan. Perhatikan apa dikatakan oleh Paulus dalam Titus pasal 2. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Atau berkata tidak dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di dalam versi terjemahan bahasa Inggris yang menyatakan bahwa Allah sudah memberikan kita kasih karunia yang memampukan kita untuk berkata tidak. Kasih karunia yang diberikan kepada kita bersama dengan kekuatan roh kudus. Ini melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia biasa. You see the power of the Holy Spirit is not just for us. To just praying tongues. Kekuatan roh kudus itu diberikan kepada kita bukan cuma sekedar kita bisa doa pakai bahasa roh. Which is very important. Dimana doa dengan bahasa roh itu sesungguhnya sangat penting juga. It is not just for us to fall under the power of God. Roh kudus diberikan bukan supaya kita sekedar rebah di dalam kuasa Tuhan. Dimana itu pun pengalaman yang sangat luar biasa. Tetapi kekuatan daripada roh kudus diberikan kepada kita. Supaya kita bisa berkata tidak. Ketika kevasikan itu datang. Ketika pencobaan itu datang. Kita diberikan kuasa untuk mempraktekan pengendalian diri. Dan kemudian menjalani kehidupan yang kudus. Young people. You must develop the spiritual muscle to say no. Engkau harus membangun kekuatan otot rohani Anda yang memampukan bilang tidak. Jangan menjadi anak muda yang cengeng dan tidak punya tulang punggung yang kuat. Be strong. Because you have the power of the Holy Spirit. Sebab engkau memiliki kuasa daripada roh kudus. Have some spiritual backbone. Kita harus memiliki tulang punggung rohani yang kuat. When temptation comes. Sebab ketika pencobaan itu datang. Have the courage and the power to stand up. Milikilah keberanian dan dan kekuatan untuk bangkit berdiri dan menahannya. And say no. Dan berkata tidak. Amen. Let me make it even more direct. Bahkan saya akan buat menjadi lebih belak-belakan kepada Anda. Jikalau Anda ini seorang pria. And if you are going on a date. Dan Anda sedang pergi pacaran atau berkencan. Keep your pants on. Biarlah Anda. Keep your what? Pants on. Tetap pakai celana panjang Anda, saudara. Amen. Amen. Have some power. Harus memiliki kekuatan dalam kehendak Anda. Amen. Amen. I'm very direct. Saya sangat belak-belakan dengan Anda. But it's a fact. Sebab ini sebuah fakta. I'm telling you the truth. Saya menyampaikan kebenaran. Don't just flow with the trend and go along with the popular idea. Jangan kita cuma sekedar mengikuti trend yang sedang berlaku dan mengikuti kebanyakan orang pada umumnya. When your friends in school come together and want to do some activity that offend God. Ketika teman-teman Anda di sekolah mungkin berkumpul sama-sama mau melakukan aktivitas yang tidak berkenan kepada Allah. Exercise some spiritual muscle. Mari Anda praktekan kekuatan otot rohani Anda. Say no. Katakan tidak kepada hal-hal itu. When pornography material appear on your cell phone. Ketika hal-hal yang bersifat pornografi muncul di layar handphone Anda. When you're serving the internet. Ketika engkau sedang serving the internet. Suddenly pictures come out. Tiba-tiba ada gambar yang muncul. Has some power. Harus memiliki kekuatan. Say no. Berkata tidak. Tidak. Di mana otot yang kuat itu. You're a chosen generation. Engkau adalah bangsa, generasi yang terpilih. A royal priesthood. Imamat yang rajani. A holy nation. Bangsa yang kudus. His own special people. Have some power. Harus memiliki kekuatan. Amen. When the last of the flesh. When the last of the eyes comes. Atau ketika hawa nafsu mata itu datang menyerang kita. Say no. Katakan tidak. God has given us the grace, the power of the Holy Spirit. Allah sudah memberikan kita anugerah kekuatan daripada roh kudus. When your bodies want to experiment drugs. Ketika tubuh Anda ingin menjelang, coba-coba dengan narkoba. Maybe experiment fornication. Atau mungkin sedang berusaha mencoba tindakan cabul. Dan Anda tahu ketika Anda melakukannya itu yang mengusik martabat Anda, akhirnya menjatuhkan martabat Anda. Harus memiliki otot rohani yang kuat. Say no. Dan berkata tidak. Not for me. Bukan buat aku. Amen. Amen. Can I continue to preach? Bisa saya lanjutkan kotbah ini? I'm very direct. Saya sangat belak-belakan. You know what? That is, that's the truth. Taukah Anda sebab itu kenyataannya? Let us be strong. Mari kita mau jadi orang muda yang kuat. Be courageous. Harus menjadi orang yang berani. Amen. You see, when I was serving the army. Sedaraku dulu ketika saya harus mengabdi. In Singapore, we all need to serve army. Mengabdi di militer. Sebab di Singapura, setiap pria harus ikut wajib militer. When I was 18 years old. Ketika saya berusia 18 tahun. That is like 5 years ago. Itu kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. No, no, no. Many, many years ago. Ya sudah bertahun-tahun. Oh, that is how many years ago. Many years ago. When I was 18 years old. I was a Christian already. Saya waktu itu sudah menjadi orang Kristen. No, but in the army, the moral values is not, it's very low. Di tengah-tengah ketentaran itu, saudara, nilai moralnya itu sangat-sangat merasot. I have an officer who knows that I'm a Christian. Ada seorang atasan saya yang tahu bahasa ini orang Kristen. So, he always tries to trick me to do something that is evil. Sehingga dia selalu berusaha mengecoh saya untuk saya kejebak melakukan sesuatu yang jahat. So, one of the things that I refuse to do is that I refuse to scold vulgarity. Dan salah satu hal yang paling saya tidak mau lakukan adalah saya tidak mau mengucapkan kata-kata yang kasar atau yang bersifat umpatan. Because the Bible says out of the same mouth, how can out of the same mouth come blessing and cursing. Sebab Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar berkat dan juga kutub. So, I want to bless the Lord. Sehingga saya kepingin dari mulut ini memberkati Tuhan. So, this officer will always try to get me to scold vulgarity. Selalu berusaha mendorong saya untuk mengucapkan kata-kata kasar. So, one time during one of the, we call it exercise, in the outfield exercise. Satu hari saya sebut ini sebagai latihan fisik di lapangan, di luar. So, you got to get a tray and then you got to get food. Di situ anda harus suruh bawa nampan, kemudian ditaruh makanan. Mereka bagikan makanan ya, ada nasi, ada ayam, ada sayur-sayuran. Jadi, anda mesti ngantri untuk dapat makanan anda. So, my officer saw me. Jadi, staff atasan saya sudah lihat saya dari jauh. So, he is giving fruits, an apple. Jadi, dia berikan buah, apel waktu itu. So, he saw me coming. Jadi, dia sudah lihat, wah saya mau datang. So, he started telling the people. Jadi, dia mulai bilang sama yang lainnya. If you want to receive a fruit. Kalau kamu ingin dapat buah ini. score of vulgarity. Harus ngomong yang kasar. Oh, I can see people in front. Saya bisa lihat teman-teman saya di depan. The F word come out. Ya, kata-kata yang mulai huruf F keluar. S word, C word, whatever word. Kata-kata yang beras awalnya S itu mulai keluar. Then the officer. Kemudian atasan saya mulai, wah senang. So, I was approaching him. Jadi, saya sudah mau dekat. And he looked at me. Dan dia melihat saya. So, my turn come. Sehingga giliran saya tiba. He said, you want to receive your fruit? Kamu mau terima dapat buah ini? Score of vulgarity. Ya, harus ngomong kata-kata umpatan yang kasar. Saya berkata, Pak. No, he is high ranking than me. I'm a lord. I'm just a recruit. Saya ini kan baru-baru masuk. Dia jauh lebih tinggi pangkatnya dari saya. I say, Sir. Saya berkata, Pak. I respect you. Saya hormat pada Bapak. But I'm a Christian. Tapi saya ini orang Kristen. I will not curse. Saya tidak bisa berkata kutub. I will not score of vulgarity. Saya tidak bisa ngomong yang kotor. Dan dia berkata, okay, kalau gitu gak bisa dapat buah. So, I say, Sir. Jadi, saya berkata, Pak. I would rather go hungry. Lebih baik saya lapar. Than to offend my God. So, thank you very much. Karena itu terima kasih, Pak. But no thanks. I walk away. Jadi, saya pergi. When I walk away. Dia akhirnya takut. Dia lari mengejar saya. Dia berkata, ambil buahmu, ambil, ambil. Okay, why? Kenapa? Karena di wajib milikan. Kalau ada atasan yang ketahuan menahan buah dari anak baru. Dia berkata, ambil buahmu. Jadi, dia lari kejar saya, dia langsung kasih buahnya. Harus memiliki kekuatan. Orang Kristen. Because God is looking for a holy generation. Sebab Allah sedang mencari angkatan yang kudus. Amin. Holiness. Kekudusan. Is separation unto God. Berbicara tentang dipisahkan untuk Tuhan. You don't want to offend God. Engkau tidak akan ingin menyinggung hati Allah. You want to be holy because He is holy. Engkau kepingin menjadi kudus sebab Dia kudus. You see, when God appeared to Moses at the burning bush in Exodus chapter 3. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri yang terbakar. Dia berkata ini di ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Perhatikan langsung ketika itu juga Tuhan menarik garis batas. Dan berkata, Musa, kau tidak bisa terlalu dekat-dekat karena aku kudus. Dengan kata lain, saudara ku itu kita enggak mungkin jadi orang Kristen biasa-biasa. Kita tidak bisa melakukan suka-suka kita. Kita harus punya penghormatan kepada hadirat Allah. Allah kita punya standar tersendiri. Kita pun harus memiliki standar juga. Jikalau engkau sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Dan membawa hadiratnya dalam hidup Anda. Maka kita harus punya standar dalam hidup ini. Amen. You see, I'm in City Harvest. I'm also the missions director. Sedaraku di gereja City Harvest, saya juga adalah direktur misi. So, many years ago I was in Northeast Asia for a mission trip. Beberapa tahun yang lampau, saya sedang ada di Asia... Asia... Di daerah China untuk pelayanan misi. So, after ministry one day, Setelah pelayanan, satu hari... Together with my teammates, we went for a shopping. Bersama dengan anggota tim saya, kami pergi untuk belanja. Now, we went to the main street. It's a main street, shopping street in that city. Kami masuk di jalan raya utama. Jadi, tokoh-tokohnya itu ada di jalan raya utama kota tersebut. Many people. Ya, banyak orang. As I was walking. Ketika kami sedang berjalan. Suddenly, from behind me, Pelan-pelan dari belakang saya, Ada satu perempuan yang menarik lengan saya. Saya kaget. Dan dia berkata, Halo, Pak. Ada begitu banyak perempuan-perempuan cantik. Dia mengeluarkan gambar katalognya. Semua ada banyak foto-foto perempuan yang cantik-cantik. Dan dia tunjukkan harganya. Ini murah, Pak. Saya kaget sekali. Apa yang akan Anda lakukan? Do you know, there are some people still, Taukah Anda masih ada orang yang bilang, Oh, saya tidak mau, saya tidak mau. Like, trying to entertain. Ya, berusaha masih ikut nanggapin gitu orangnya. Do you know what I did that day? Taukah Anda apa yang saya lakukan hari itu? I run. Saya lari secepat mungkin. Kenapa? Because the Bible says in 2 Timothy, Karena Alkitab berkata di dalam 2 Timothy, Paul says, Flee you full last. 2 Timothy 2, Jauhilah nafsu orang muda. When I run, The girl was running behind me. Perempuan itu ikutan lari mengejar saya. So, I run into a shop. Jadi, saya lari masuk ke satu toko. I go all the way to the back of the shop. Dan kemudian langsung masuk ke belakang toko. Saya bisa melihat perempuan itu berdiri. Saya berdiri di belakang, saya perhatiin dia. Dan pemilik toko dan orang-orang di sekelilingnya melihat saya. Saya kelihatan seperti orang bodoh. Saya kelihatan seperti orang gila. Tapi saya tetap di situ. Sampai perempuan itu pergi. Then I look. Baru saya cek. Saya lihat ke kiri, ke kanan. I run. Kenapa? Karena Allah kita punya standarnya. Kalau saudara menginginkan hadirat Allah. Be holy. Maka jadilah kudus. Sebab Dia adalah kudus. Amen. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua. Hal kedua yang ingin saya sampaikan. Apa itu kekudusan? Kekudusan adalah persembahan yang berani. Daring sacrifice. Adalah persembahan atau korban yang berani. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemuran Allah. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Paulus disini berkata. Aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah. Mengapa kau dia memohon dan meminta kepada orang-orang? Mengapa kita melayani dan menyembah Tuhan? Mengapa kita memberikan hidup kita sebagai persembahan? Mengapa kau kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan korban yang hidup? Karena Allah itu telah berkemurahan kepada kita. Dia telah menunjukkan anugerahnya yang ajaib itu. Kita dulunya terhilang. Beberapa di antara kita disini. Kehidupan kita dulunya dalam keadaan berantakan. Tetapi Allah sudah menyelamatkan kita. Kita mengalami pengampunan. Mengalami kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup. Rasul Paulus berkata, He said that therefore glorify God in your body. Dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Present your body. Mari persembahkanlah tubuh kita. This hand. Tangan ini. This eyes. Mata ini. This ears. Telinga ini. This lips. Bahkan mulut ini. Belongsuhin. Semua milik Tuhan. Present your body as living sacrifice. Persembahkanlah tubuh kita sebagai korban bakaran yang hidup. You see the word living, living sacrifice means perpetua, lasting, never to be neglected. Sedaraku persembahan atau korban yang hidup itu artinya korban yang tidak habis-habisnya, yang kekal, yang terus-menerus selamanya. This sacrifice is not a one-time event. Korban yang diberikan ini bukan cuma satu kali saja seumur hidup. Tetapi tiap-tiap hari, kita harus mengambil keputusan itu. Dan berkata, Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku bagimu. See, sometimes we think that, oh, ten years ago I was on fire for the Lord. Seringkali kita berkata, oh, sepuluh tahun yang lalu aku berapi-api untuk Tuhan. Aku sudah serahkan hidupku kepada Dia. Tetapi persembahan yang hidup itu artinya tiap-tiap hari. Betul, sepuluh tahun yang lampau, engkau berapi-api. Tetapi pertanyaannya hari ini. Sekarang. Sekarang ini. Apakah engkau masih mempersembahkan dirimu Menjadi persembahan korban yang hidup untuk Tuhan. Tuhan mencari korban yang hidup itu. Persembahan yang hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sedaraku, jemaat mula-mula di dalam Alkitab Menangkap bahwa orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Allah itu Sebagai pengambil resiko. Artinya, ini adalah kelompok orang-orang yang meresikokan segala-galanya. Contoh, di dalam Roma 16, ayat 3 dan 4 Sampaikan salam kepada Priscila dan Akwila Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku Priscila dan Akwila Mereka sebenarnya adalah jemaat perintisan Di gereja di Korintus Alkitab berkata bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya Demi melakukan atau menggenapi tujuan-tujuan Kristus Sedaraku, kita punya seseorang lagi di dalam surat Filipi Yaitu Epaphroditus Di dalam Filipi 2, ayat 30 Perhatikan bahwa dia melayani Tuhan tanpa mempedulikan nyawa hidupnya sendiri Sedaraku, jemaat mula-mula orang Kristen pada zaman itu Cuma tahu satu cara untuk melayani Tuhan Yaitu untuk melayani Tuhan dengan mengasih Allah-Nya Dengan segenap hatinya, segenap jiwa, segenap akal budi mereka Mereka menyerahkan segala-galanya Demi melayani tujuan-tujuan Allah Itulah yang dimaksud sebagai persembahan yang hidup itu tadi Sedaraku, kerajaan Allah ini Dibangun atau didirikan di atas dasar orang-orang, laki-laki maupun perempuan yang rela mempertaruhkan nyawanya Kehidupannya demi Kristus Rasul Paulus berkata begini Di dalam 2 Korintus 5, ayat 15 Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka Dia berkata bahwa sekarang kita hidup, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi Karena itu saya punya pertanyaan bagi kita semua Anak-anak muda, untuk apakah engkau hidup hari-hari ini? Untuk siapa engkau hidup hari-hari ini? Untuk tujuan apa? Demi apa kita mau mempertaruhkan hidup kita hari-hari ini? Karena itu aku menasihatkan engkau, saudara-saudariku Oleh kasih karunia yang sudah kita alami Supaya engkau mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Sebab dia adalah kudus Supaya kita bisa membawa hadiratnya Dan menjadi pelayan hamba-hamba Tuhan di dalam angkatan kita Amen? Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita Maukah engkau rela Maukah engkau punya kerelaan untuk menanggalkan cara hidup kita yang egois itu? Maukah engkau punya kerelaan untuk mempraktekan otot-otot rohani Anda? Dan berkata tidak Berkata tidak Berkata tidak Karena aku mau dia Lebih daripada semuanya ini Jika engkau mau Maka hadirat Allah bisa datang turun atas hidup Anda Amen? Di dalam Yohanes 12 Yesus berkata begini Sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Sedaraku kebangunan rohani akan datang Tetapi pertama-tama harus ada kerelaan untuk mempertaruhkan kehidupan atau nyawa kita bahkan Saya ingin membagikan sebuah kisah nyata sebagai penutup Ada seseorang yang bernama William Tyndale Dia itu lahir di abad pertengahan Dia adalah seorang imam Seorang ahli bahasa Yang sangat fasi di dalam bahasa Ibrani dan Yunani kuno Oleh karena kemampuannya ini Dia bisa saja dengan mudah mendapatkan promosi atau kenaikan tingkat di dalam lembaga keagamaan apapun juga pada zaman itu Tetapi Tyndale pada waktu itu merasa tidak puas Sebab pada zamannya ada begitu banyak orang-orang tertindas Oleh karena pada zaman itu tidak ada satupun orang-orang awam bisa baca Alkitab sendiri Alkitab pada zaman itu hanya ditulis dalam bahasa Latin Tetapi orang-orang awam di Inggris mereka berbahasa Inggris saja Jadi tidak ada yang bisa baca Alkitab zaman itu Cuma segelintir orang saja Dan mereka telah mengajari dokterin yang salah Dan sebagai hasilnya banyak orang yang tertindas Dan Tyndale melihat keadaan itu sangat frustrasi Sehingga dia membuat apa yang jadi gairah di dalam hidupnya Adalah untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin jadi bahasa Inggris Tetapi pada zaman itu tidak ada satu orang pun bisa atau boleh menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris Oleh karena peraturan pada masa itu yang berlaku Satu-satunya bahasa yang kudus adalah bahasa Latin dianggap bahasa yang suci Tetapi Tyndale mulai menerjemahkan Dan sebagai akibatnya dia harus dibuang keluar dari kerajaan Inggris Dan akhirnya dia menjadi pelarian atau beronan selama dua belas tahun Dia dituduh sebagai orang pembuat kriminal, sebagai orang sesat Tetapi di tahun 1526 Melawan berbagai-bagai oposisi Tyndale berhasil menerjemahkan perjanjian baru dan membuat kopinya sebanyak enam ribu kopi Tetapi penguasa pada zaman itu begitu kesal Di bulan Oktober tahun 1536 Mereka berhasil menangkap Tyndale Dan diikat di sebuah tiang di alun-alun kota Dan kemudian menyita semua Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu Ditumpuk di kakinya Dan kemudian dibakar hidup-hidup Tyndale dibakar dalam keadaan hidup Dan dia mati pada saat itu Tetapi karena satu orang ini Hari ini Kita bisa punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris Saya berbahasa Inggris Hari ini saya bisa baca Alkitab terjemahan bahasa Inggris Oleh karena satu orang ini Satu hari nanti ketika saya sampai di surga Tentu saja saya kepingin jumpa dengan Tuhan Yesus Tetapi selain Yesus Ada satu orang lagi yang saya ingin jumpa Saya ingin berjumpa dengan William Tyndale Saya ingin katakan Terima kasih Terima kasih Oleh karena Engkau Aku bisa ada nyampe di surga hari ini Sedaraku kalau Engkau rela mempertaruhkan nyawa atau kehidupan Anda Hadirat Tuhan bisa turun atas kehidupan Anda Tuhan cuma perlukan satu laki-laki atau satu perempuan saja Tapi pertama-tama Saudara harus ambil keputusan Untuk mau menjadi angkatan yang kudus itu Sebab Dia adalah kudus Amen Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita Mari kita boleh bangkit berdiri Dan mari kita mau doa bersama-sama Hallelujah Mari kita tertuju kepada Tuhan di dalam doa Mari kita mau pejamkan mata di hadapan Tuhan Sedaraku pada malam hari ini Ketika semua kita menutup mata Biar tidak ada satupun yang memperhatikan teman-temannya Saya bertanya-tanya Ada berapa banyak diantara kita di tempat ini Mungkin dulu dalam suatu masa kita serius dengan Tuhan Karena waktu itu Tuhan mencamat kehidupanmu Datang ke gereja Engkau menangis di hadapan hadirat Tuhan Tetapi entah bagaimana tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Anda Anda mulai kehilangan keseriusan itu untuk Tuhan Anda berhenti berkata tidak kepada pencobaan-pencobaan itu Akhirnya kau mulai hidup penuh kompromi Dan setelah beberapa saat lamanya kau berasa hadirat Tuhan Kau rasanya jauh banget sekarang Jikalau kau menjujur dengan dirimu sendiri Dimana keberadaanmu saat ini Maukah kau kembali Kembali kepada mesbah itu Dan berkata Yesus Kehidupanku ini adalah milik engkau Dulu aku terhilang Tetapi aku saat ini telah ditemukan Aku mau melayani engkau Setiap hari dalam hidupku Setiap hari dalam hidupku Malam hari ini kau sedang bicara tentang kehidupanku Tidak ada yang tahu padahal Kadang-kadang aku datang ke gereja Dari luar kelihatannya baik-baik Tetapi Tuhan lah yang tahu isi kehidupanku yang sesungguhnya Ada hal-hal yang kacau bahlau Dimana aku gagal Tapi malam ini Aku mau membereskan hidupku di hadapan Tuhan Aku mau serius dengan Tuhan sekali lagi Aku merindukan hadirat Tuhan lebih dari yang lain-lainnya Karena itu tolong aku ya Tuhan Berapa banyak diantara kita di tempat ini Yang berkata itu adalah seruan hatiku Kalau engkau orangnya Biar tidak ada yang memperhatikan Semua mata terpejam Momen ini adalah pribadi antara kau dengan Tuhan Biarlah kita menanggalkan semuanya ini di atas mesbah Kalau anda orangnya Maukah engkau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Dan menyerahkan hidupmu sekali lagi kepada Tuhan Mari biar engkau menghampiri mesbah korban bakaran itu Untuk menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan Menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan Dan biarlah kita membuka mulut sungguh-sungguh berdoa Dan berdoa di dalam roh beberapa perempuan disini Mereka berdoa Mari berdoa Persembahkan hidupmu sebagai korban hidup Surrender your hands to him Surrender your heart to him Give him your eyes Give him your ears Give him your lips Berikan mulut kepada Tuhan Jesus, we surrender to you Jesus, kami berdoa kepadamu Kami mau jadi kudus Kudus Karena engkau kudus yang Tuhan Terima kasih telah menyerahkan hidupmu Terima kasih telah menyerahkan hidupmu Terima kasih telah menyerahkan hidupmu Lord, I give you my heart I give you my soul I live for you alone Every breath that I take Every breath that I take Every breath that I take Lord, I give you my soul Lord, I give you my heart Lord, I give you my heart I give you my soul I live for you alone Every breath that I take Every breath that I take Every breath that I take Lord, have your way in me Lord, I'll give you my heart I'll give you my soul I'll live for you alone Every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have your way in me Rasul Paulus sekali menyatakan Tuhan telah memberikan kita kasih karunia Kuasa daripada roh kudus Untuk membantu kita berkata tidak kepada kefasikan Sore hari ini Mari kita meminta pada roh kudus Mari kita minta kekuatan daripada roh kudus Mari kita minta kasih karunia daripada roh kudus Untuk turun dalam kehidupan kita Sehingga kita boleh jalani hidup tiap-tiap hari Berkenaan di hadapan Tuhan Memuliakan Tuhan Mari kita berdoa saat ini Kalau engkau bisa berbahasa roh Berdoalah di dalam roh Seperti di hari Pentecost itu Sementara mulut-murut berbahasa roh Mereka dipenuhi oleh roh kudus Dipenuhi dengan kuasanya roh kudus Mari berdoa di dalam roh kudus Sementara mulut-murut berdoa di dalam roh kudus Sementara mulut-murut berdoa di dalam roh kudus Sementara mulut-murut berdoa di dalam roh kudus Kuasa dan roh kudus Datang atas kami ya Tuhan Sementara mulut-murut berdoa di dalam roh kudus Lord, I give you my heart Lord, I give you my heart In my soul I give for you alone Every breath that I take Every breath that I'm away Have your way So Father, I pray for all my brothers and sisters Karena itu Bapak, doa hambamu bagi setiap saudara-saudariku di tempat ini Malam ini kami datang ke hadapanmu Untuk memberikan segalanya untuk engkau Tuhan Like the disciples in the early church Murid-muridmu Tuhan di jemaat mula-mula Kami mau katakan Tuhan kami mengasih engkau Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwa kami Dengan segenap kekuatan kami Pakai setiap kami ya Tuhan Untuk mengubahkan angkatan generasi kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan semua orang Tuhan sama-sama katakan Amin Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita Haleluya Haleluya Amin Amin God bless you Tuhan memberkati Amin Amin